Nah pada soal ini kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma Yang dimana disini kita punya 1 lebih kecil atau sama dengan 1 per 2 log x tambah 1 lebih kecil atau sama dengan 3 Nah pertama-tama kita akan menentukan syarat agar nilai logaritmanya terdefinisi Maka disini saya punya x tambah 1 itu harus lebih besar daripada 1 Atau kita peroleh x-nya harus besar daripada 0 Nah selanjutnya pertidaksamaan yang ada pada soal dapat kita bagi menjadi 2 Yang pertama adalah 1 per 2 log x tambah 1 ini lebih besar atau sama dengan 1 Dan yang kedua adalah 1 per 2 log x tambah 1 ini lebih kecil atau sama dengan 3 Nah untuk yang pertama dapat saya tulis kembali 1 per 2 log x tambah 1 Untuk angka 1 ini saya nyatakan dalam bentuk logaritma Maka sama dengan 1 per 2 log 1 per 2 Berdasarkan sifat dari logaritma yaitu A log A ini sama dengan 1 Nah begitu pun juga dengan sifat yang kedua ini dapat saya tulis 1 per 2 log x tambah 1 Ini lebih kecil atau sama dengan 1 per 2 log 1 per 2 pangkat 3 Berdasarkan sifat logaritma yaitu A log A pangkat M ini sama dengan M Nah karena disini bilangan basisnya adalah 1 per 2 yang lebih kecil daripada 1 Maka kita punya A log fx Yang lebih besar atau sama dengan A log gx Maka yang berlaku adalah fx lebih kecil daripada gx Karena disini basisnya adalah 1 per 2 yang merupakan bilangan yang lebih kecil daripada 1 Maka kita peroleh persamaan baru yaitu x tambah 1 Tanda lebih besar sama dengan ini berubah menjadi lebih kecil atau sama dengan 1 per 2 Yaitu yang ada disini Nah maka bisa kita tuliskan x nya itu lebih kecil daripada 1 per 2 kurang 1 Yaitu sama dengan negatif 1 per 2 Nah begitu pun juga dengan yang Persetiraksaman kedua Karena 1 per 2 ini lebih kecil daripada 1 Maka x tambah 1 Ini lebih kecil sama dengan berubah menjadi lebih besar atau sama dengan Dari 1 per 2 pangkat 3 yaitu 1 per 8 Maka kita peroleh x nya lebih besar daripada 1 per 8 kurang 1 Yaitu sama dengan negatif 7 per 8 Nah dari kedua persetiraksaman ini Maka kita peroleh x nya lebih besar daripada negatif 7 per 8 Dan x itu lebih kecil daripada negatif 1 per 2 Nah ini adalah solusi dari pertiraksaman Nah jika kita sesuaikan dengan syarat x besar 0 Maka solusi yang kita peroleh ini adalah tidak bisa kita gunakan Karena untuk x nya yang negatif membuat bentuk logaritmanya tidak terdefinisi Sehingga himpunan penyelesaannya adalah himpunan kosong Oke teman-teman sampai jumpa di soal selanjutnya